oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa saya indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini oke para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan peternakan kesempatan kali ini kita lakukan pemupukan di video ini adalah ilmu dasar tabu lampot jamu madu part yang ke 25 di usia 165 hari setelah tanam kita lakukan pemupukan yang ke 12 jadi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, share kami dan ikuti informasi selanjutnya tentang tanaman dan peternakan kita lakukan pemupukan yang ke-12 jadi menjelang masa pembuahan seperti ini kita lakukan pemupukan NPK dan TSB KCL NPK dan TSB KCL jadi rotasi pemupukannya dua minggu sekali jadi minggu ini NPK berarti dua minggu kemudian pakai TSB dan KCL jadi bahannya NPK dan TSB KCL jadi pemupukannya terpisah jadi NPK sendiri kemudian dua minggu kemudian TSB dan KCL di usia 165 hari ini atau di usia 5 setengah bulan kita lakukan pemupukan menjelang pembuahan jadi silahkan teman-teman yang baru bergabung ikuti juga atau simak juga video ilmu dasar tabu lampot jamu madu yang pertama sampai dengan yang terbaru agar bisa membedakan bisa melihat jadi perbedaan dari awal sampai yang sekarang jadi perkembangannya seperti apa bisa membedakan dengan perawatan-perawatan yang sudah kami share sebelumnya oke kita lakukan pemupukan jadi sebelum kita lakukan pemupukan nah ini pakai sistem timbun ya jadi dibuat parit melingkar kemudian dosisnya itu satu sendok makan ya satu sendok makan seperti ini nah ditabur kemudian ditimbun kemudian ditimbun jadi biasanya jambu madu itu paling cepat berbuah di usia 8 bulan ya tapi ini usia 5 setengah bulan sudah disini sudah mulai berbunga jadi ukuran 8 bulan itu bisa kurang bisa lebih tergantung perawatan jadi teman-teman yang ingin merawat jambu madu yang untuk segala kebun jadi bisa pesan bibitnya untuk bibit yang sudah besar sudah mapan siap buah seperti ini nah silahkan pesan dari awal atau inden atau ingin kombinasi ya silahkan sesuai dengan request requestnya dikombinasikan dengan mutera hitam atau king rus atau citra nah silahkan seperti ini saya kombinasikan dengan citra ini batang bawah ini induknya adalah jamu madu madu deli dan saya sambung dengan citra jadi kombinasi satu tanaman dua jenis ini ada cabang dua jadi sebanyak kurang lebih 100 bibit ini pesanan dari bapak made atau bapak bambel dari lombok ya tanggal 28 Agustus mau diambil semua jadi usia 5 setengah bulan sudah ada yang berbunga seperti ini ada ya sudah mulai berbunga jadi percabangannya lumayan bagus ya percabangannya jadi kami buat pola 2-3-2-3 ya jadi percabangannya nah ini mulai mulai muncul bunga ya jadi kalau biasanya normalnya itu 8 bulan jadi 5 setengah bulan sudah berbunga dengan perawatan dan usia sama insyaallah ini biasanya yang lain akan mengikut berbunga jadi daripada berbunga disini nanti lebih baiknya lebih bagusnya itu berbunga di tempat juragan yang baru jadi kalau di perjalanan gak rontok bunganya ini sudah mulai bunga tanggal 28 itu 28 Agustus 2 minggu lagi atau 2 minggu 3 minggu lagi akan diambil jadi root 100 pipit ini jadi bagi teman-teman yang ingin membuka skala kebun ya bisa pesan dari kami jadi harga sesuai dengan kualitas ya jadi perawatan juga perlu dipertimbangkan dan nanti tenang saja harganya bisa bisa ekonomis kalau beli kalau beli berongan ya dan bisa inden dulu atau kalau saat ini bibitnya ada bisa langsung diambil atau ingin request kombinasi 1 tanaman 2 jenis silahkan jadi inden 5 bulan kemudian bisa diambil jadi 5 bulan kemudian sudah karakter batang-batangnya sudah bagus dan siap untuk retreatment pembuahan oke saya lanjutkan tips tutorial dari kami itu pemupukan setelah seperti ini kita timun dan nanti kita siram jadi penyiraman itu bagusnya itu pagi atau sore hari nah pagi atau sore hari bisa sehari sekali bisa dua hari sekali lihat kondisi cuaca ya lihat kondisi cuaca oke seperti itu oke baik sekian informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati